selamat menikmati 3.4, 4.4 pada pertemuan kita dalam kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang analytical exposition text apa bagaimana dan seperti apa analytical exposition text mari kita simak video berikut nah perlu diketahui ini merupakan selanjutnya contoh dari global warming dimana sejak tahun 70 global warming ini tingkat permukaan air laut semakin lama semakin naik bahkan sampai mencapai 8 inch dan ini sudah pasti akan menyebabkan gelombang panas yang sangat tinggi maka tentunya kita juga harus banyak drinking minor water jangan sampai terlalu banyak menunum es akibatnya kayak gini loyo ya jadi lack of energy walaupun seger di badan di otak di waktu pertama kita minum tapi akhirnya kita loyo dalam istilah bahasa inggris namanya lag laster nah we are responsible for greenhouse effect ini merupakan efek dari lima kaca terlalu digarami bahwasanya dalam global warming ini banyak aspek atau santo faktor yang benih bebas yang pertama smoke from the high coast jadi asap dari kendaraan bisa bermotor bisa mobil dan sebagainya kemudian yang kedua disitu bisa kita gunakan smoke from factory jadi asap dari kaca increase in level of greenhouse gases ini akan semakin meningkat gelombang panas yang akan kita terima well students dari apa yang anda tonton tadi yang merupakan salah satu contoh dari analytical exposition paling tidak tujuan kita adalah anda semuanya akan bisa menganalisa seperti apa analytical exposition tag itu maka dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan i would like to continue our explanation about definition of analytical exposition tag adapun exposition tag ini adalah a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding jadi exposition tag ini adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa atau kejadian yang berada di sekitarnya ini bisa diartikan dengan definisi yang lain bahwa exposition tag adalah teks argumentatif dari penulis terhadap sebuah permasalahan yang kemudian ditunjang dengan alasan-alasan yang ilmiah alasan-alasan yang mendukung inilah yang menjadi satu prinsip dari analytical exposition tag saya yakin you will know about my explanation but I don't know whether you understand or not nanti bisa kita tanyakan berikutnya anak-anak bagaimana ciri dari analytical exposition tag ini yang pertama harus ada tesis what is the meaning of tesis introducing the topic and indicating the writer's position nah tesis ini adalah pengenalan topik atau masalah yang diangkat oleh si penulis masalah apa yang akan dibahas masalah apa yang akan dikaji berikutnya arguments explaining the arguments to spot the right disposition argument adalah beberapa alasan atau pendapat dari si penulis dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana dan karena apa permasalahan itu terjadi yang ketiga dalam analytical exposition tag diakhiri dengan reiteration restating the writer's position reiteration ini pernyataan kembali sebagai penguat dari si penulis terhadap permasalahan yang diseratai dengan alasan yang kuat atau bisa dikatakan bahwasannya reiteration ini hampir sama dengan conclusion atau kesimpulan yang diambil oleh si penulis terhadap permasalahan yang sudah dikupas berikutnya yang tidak kalah penting dalam pembentukan analytical exposition tag ini adalah language feature language feature ini adalah unsur kebahasaan yang harus Anda pahami sehingga bisa membuat atau menyusun analytical exposition tag yang sempurna atau yang completely diantaranya yang pertama using relational process dalam kalimat analytic exposition harus menggunakan sebuah proses yang berkaitan misalnya firstly secondly thirdly fourthly dan seterusnya ini biasanya dijadikan sebagai sebuah penghubung untuk menyampaikan alasan-alasan dari beberapa pendapat atau opini yang diutarakan nah yang kedua adalah using internal conjunction what is internal conjunction internal conjunction ini adalah penghubung yang biasanya terletak dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah kalimat misalnya because because of due to furthermore dan seterusnya ini merupakan penghubung untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain jadi internal conjunction ini sangat sangat penting untuk dipahami agar apa agar antara kalimat sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya itu berkait begitu yang ketiga anak-anak using causal conjunction penghubung yang merupakan sebab dan akibat ini biasanya menggunakan cause effect bisa menggunakan youtube dan seterusnya jadi kalau misalnya saya punya satu kalimat global warming is very dangerous because it can cause the death of people misalnya ini contoh dari causal conjunction ada sebab dan akibat yang keempat anak-anak satu ciri yang penting yang harus diperhatikan dalam membentuk analytical exposition tag adalah menggunakan simple presentain wah ini mulai dari SD sampai SMA atau MA kita sudah mengenal ini simple presentain mulai SD kelas 4 nah apalagi di SMP diulang-ulang terus tapi kita kadang-kadang susah untuk memahami what is simple presentain simple presentainnya apa simple presentain itu itu adalah satu bentuk tensis untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari atau rutinitas atau bisa dikatakan untuk menjelaskan tentang general truth atau sunatullah keberadaan yang umum nah dalam pembentukannya simple presentain ini mempunyai dua bentuk yang pertama kalimat verbal atau verbal sentence yang kedua ada nominal sentence atau kalimat nominal apa itu verbal sentence adalah kalimat yang berpredikat kata kerja sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang berpredikat selain kata kerja jadi bisa adjektif kata sifat bisa noun kata benda atau bisa adverb kata keterangan nah dari dua bentuk ini paling tidak kalian harus memahami bagaimana patternsnya bagaimana formulanya verbal sentence biasanya cirinya menggunakan verb one atau menggunakan verb infinitif bisa menggunakan s atau ditambahkan dengan es apabila subjeknya berbentuk she, he, dan it si, dia perempuan he, dia laki it itu benda nah jadi harus menggunakan verb satu s apabila ada subjek-subjek itu selain dari si, it bagaimana bapak ya tidak usah pakai es atau es ya ya takut pilek nanti oke berikutnya bagaimana dengan rumus nominal sentence yaitu kalimat yang berkata kerja kalimat yang berpredikat selain kata kerja bisa kata benda sifat dan seterusnya maka rumus yang dipakai adalah setelah subjek harus menggunakan to be dan to be yang dipakai to be present is, am, are sesuaikan dengan subjeknya jadi kalau am, I is, she, he, dan it sedangkan are, they, we, you nah misalnya I'm a boy you are a girl nah ini merupakan salah satu contoh simple present yang menggunakan nominal sentence well buddy and well everybody especially for the student of Islamic Senior High School to Pergolinggo demikian tadi ya untuk kajian kita analytical exposition tag pada kesempatan siang hari ini jangan lupa you must keep your spirit anda harus tetap semangat dalam berbagai kondisi apapun karena belajar adalah kewajiban kita bersama bravo mandaproesis apabila ada kehilafan dan kekurangan mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan anda bisa menghubungi 085 25 889 8000 yang terakhir anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya setelah anda memahami analytical exposition ini open your textbook page 46 silahkan anda buka buku teks yang sudah saya kirim beberapa bulan yang lalu halaman 46 tentang global warming silahkan anda cari unsur bahasanya bagaimana kemudian jenrik-strukturnya juga bagaimana selamat mencoba selamat menikmati hiduplah sesehat mungkin akhir kalam semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa